Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah Denmar Dias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Tukso yang sangat informasi inspirasi untuk anda dan juga keluarga inilah bincang sehati Ya pemirsa pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah rabies ya ini kalau kita dengar kata rabies itu aduh kayaknya bergidik langsung serem gitu langsung takut, langsung ngeri banget gitu ya apalagi kalau beberapa waktu belakang itu saya juga sempat nih pemirsa melihat video-video yang katanya orang ini kalau kena rabies itu kayak gini gitu ya wih saya gak ngerti sih maksudnya itu video beneran apa enggak kalau orang terkena rabies itu akan mengalami hal-hal tersebut itu mitos atau fakta gitu ya karena sangat serem banget nah pertanyaannya gini ya rabies itu apa? perlu enggak sih sebenarnya kita harus divaksin rabies? apa saja manfaatnya? nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini perlu enggak sih vaksin rabies? nah kalau ngomongin tentang rabies ini pemirsa ya memang salah satu hal yang menjadi gejalanya dari rabies ini adalah halusinasi nah kalau dalam dunia kejiwaan halusinasi ini menjadi salah satu dampak yang timbul dari orang-orang dengan ODS atau orang dengan skizofrenia nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar skizofrenia kita lihat yang pertama mitos atau fakta skizofrenia tak dapat disembuhkan nah banyak sekali kalau kita mungkin baca-baca artikel atau ya lewat celentingan orang gitu ya ya memang mungkin ada yang alih atau yang tidak alih banyak yang tidak alih kayaknya ya ngomongin kalau skizofrenia ini tidak dapat disembuhkan nah pertanyaannya gini ini beneran enggak ya mitos atau beneran fakta bahwa ODS orang dengan skizofrenia ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan kan ini menjadi salah satu hal kalau kita ngomongin tentang gangguan kesehatan mental seperti itu ya nah ini menjadi konten kita bersama untuk sama-sama tahu nih kalau mungkin di sekitar kita ada ODS gitu ya nah kita tahu ini bisa disembuhkan atau enggak sih nah nanti akan kita bahas ya di segmen selanjutnya oke kita lanjut poin yang kedua halusinasi satu-satunya gejala nah sering ya jadi kalau kita melihat ODS orang dengan skizofrenia ini mereka rata-rata mengalami halusinasi mereka membayangkan hal-hal apa gitu ya yang sebenarnya tidak ada tidak terjadi tidak ada di sekitar mereka tapi di bayangan mereka atau yang mereka persepsikan itu ada seperti itu itu yang disebut dengan halusinasi nah pertanyaannya gini apakah satu-satunya gejala yang dialami orang dengan skizofrenia adalah halusinasi atau sebenarnya di luar halusinasi ini sendiri ada mungkin beberapa gejala atau dampak yang lain yang kelihatan atau terjadi atau dialami orang-orang dengan skizofrenia nanti akan kita bahas juga ya oke kita lanjut poin yang ketiga skizofrenia sama dengan kepribadian ganda nah ini ya jadi kadang-kadang kan karena mungkin ya masalah halusinasi dan lain sebagainya akhirnya orang berpikir kalau kita melihat ODS orang dengan skizofrenia ini kita lihat kayak kok kayaknya orangnya berganti-ganti ya kadang gini kadang gitu kadang gini kadang gitu nah akhirnya apa kita sebagai orang awam yang gak ngerti tentang skizofrenia ini sendiri menganggap bahwa orang-orang dengan skizofrenia ini memiliki kepribadian yang ganda seperti itu nah ini juga harus menjadi concern kita bersama untuk mengetahui apakah memang skizofrenia ini sama dengan kepribadian ganda atau sebenarnya beda gitu ya oke kita lanjut poin yang selanjutnya orang dengan skizofrenia berbahaya bagi masyarakat nah ini ya kita ngerti ya orang dengan skizofrenia atau skizofrenia ini sendiri adalah sebenarnya kan gangguan kesehatan mental yang sebenarnya mungkin ya ini mungkin loh karena nanti akan kita bahas segmen selanjutnya ini kan mereka butuh penanganan khusus apalagi kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan mental ya harus benar-benar dengan psikolog atau psikiater untuk mengatasi masalah ini nah pertanyaannya kemudian apakah berbahaya bagi masyarakat nah nanti akan kita jawab di segmen selanjutnya ya apakah dengan orang-orang ODS ini bisa berbahaya atau tidak gitu ya oke kita lanjut poin yang terakhir orang dengan skizofrenia tidak bisa melakukan apapun nah kalau ngomongin kesehatan mental memang ya ada yang sampai suicidal action dan lain sebagainya ini sangat mengerikan sekali self harm gitu ya tapi pertanyaannya gini orang-orang dengan skizofrenia ini sebenarnya orang yang pasif banget gak bisa ngelakuin apa-apa meskipun mungkin mereka bisa melakukan tapi mereka mungkin gak mau melakukan itu atau sebenarnya mereka tidak punya skill atau tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut nah ini yang menjadi pembahasan kita bersama ya apakah benar orang-orang dengan skizofrenia ini tidak bisa melakukan apapun gara-gara skizofrenianya nah itu dia tadi beberapa mitos atau fakta seputar skizofrenia dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat baik karena masih bersama kami di Bincang Sehat tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya seputar skizofrenia orang-orang dengan skizofrenia ini sebenarnya bisa begini atau bisa begitu ya ada beberapa mitos atau fakta yang harus kita bahas ini sebenarnya fakta beneran atau mitos belakang untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di Sambungan Zoom dengan Meriati MPAC Psikolog Psikolog Klinis dan juga Hipnoterapis dari Rumah Sakit Royal Tarumah selamat pagi Mbak Meri apa kabar kita ketemu lagi pagi Mas Raden selamat pagi apa kabar Mas Raden sehat? sehat Alhamdulillah terima kasih Mbak Meri semoga Mbak Meri juga sehat ya dan teman-teman di Royal Tarumah juga sehat-sehat terus amin oke Mbak Meri hari ini kita akan membahas tentang skizofrenia gitu yang pertama adalah ini sebenarnya mitos atau fakta kalau kita ngomongin skizofrenia ini tidak dapat disembuhkan gimana nih Mbak? nah kalau ini sudah pasti mitos ya gak benar ya karena faktanya dalam prakteknya skizofrenia itu dapat diatasi dengan segera dan juga dapat disembuhkan gitu ya jadi peluang kesembuhannya cukup besar nah yang perlu diperhatikan itu adalah penanganannya pengobatannya harus tepat gitu jadi skizofrenia ini kan bukan karena santet atau kurang beriman gitu bukan seperti itu ya bukan hal-hal yang lain seperti itu jadi sama seperti dengan gangguan fisik juga bahwa bisa diobatin dan juga membutuhkan pengobatan yang tepat juga gitu nah pengobatan ini yang tepat maksudnya itu perlu kontrol ke dokter dokter spesialis kejiwaan psikiater maupun juga psikoterapi dengan psikolog klinis gitu ya jadi kenapa sih bahwa obat ini menjadi sangat penting karena obat itu untuk mencegah terjadinya relapse atau kambuh gitu ya jadi bukan karena ketergantungan dengan obat misalnya seringnya Masa Dan kita berpikir gini aduh jangan-jangan ketergantungan kalau minum obat gitu jadi bukan seperti itu bukan obat membuat orang dengan skizofrenia ketergantungan tapi sesungguhnya kondisi dialah yang membutuhkan obat tersebut gitu karena kalau berulang kali kambuh gitu ya minum obat suka-sukanya kalau mau minum-minum kalau enggak ya enggak akhirnya mereka seringkali berulang kali kambuh nah pada saat berulang kali kambuh tentu kan proses pengobatan jadi kompleks jadi lama pulihnya, jadi lama sembuhnya kan sebaliknya juga apabila minum obat seterata atur gitu kemudian pengobatannya sejak gini ditangani dengan segera pada saat first episode atau pertama kali munculnya gejala tentu kan proses pemulihan menjadi lebih baik dan juga sembuhnya juga menjadi lebih cepat jadi seperti itu oke ya berarti mitos ya gitu oke kita lanjut yang kedua nih Mbak Meri mitos atau fakta halusinasi ini menjadi satu-satunya gejala orang dengan skizofrenia gimana? ya orang yang skizofrenia gejalanya tidak hanya halusinasi saja gitu memang secara klasik dominannya didominasi dengan halusinasi maupun delusinya gitu ya tapi gejalanya itu ada beberapa nah halusinasi gitu ya halusinasi itu adalah gangguan persepsi yang berkaitan dengan halusinasi pendengaran atau auditory dimana orang dengan skizofrenia ini mampu dia bisa mendengar nih mendengar bisikan, suara-suara gitu ya dan bisikan-bisikan ini bisa berisi komentar tentang dirinya bisa komentar ini juga saling berkomentar satu sama lain gitu ya kemudian juga ada berisi dengan perintah-perintah perintah untuk melakukan ini dan itu gitu itu halusinasi mereka betul-betul mendengarnya orang lain tidak mendengarnya tapi dia nyata mendengarnya dan kemudian ada halusinasi penglihatan atau halusinasi visual dimana orang dengan skizofrenia ini ia melihat sesuatu bayangan yang berbentuk orang yang dimana orang lain tidak melihatnya tapi dia melihatnya gitu dan kemudian juga ada halusinasi olfaktori atau penciuman dimana orang dengan skizofrenia ini ia mencium bau-bauan seperti bau amis, bau sampah gitu ya bau bangkai dan lain sebagainya dan orang lain tidak menciumnya lagi-lagi dia juga menciumnya secara nyata dan kemudian ada halusinasi taktil yang dimana ia merasakan bahwa seperti ada yang memasuki tubuhnya menjala-jala di sekujur tubuhnya atau merayap-rayap di lengannya dan itu nyata ia rasakan gitu jadi secara kalau di cek ke dokteran pun ya gak ada apa-apa yang menjala tapi ia merasakan itu secara nyata dan kemudian juga ada gejala waham atau delusi gitu ya yaitu keyakinan yang salah yang bertolak belakang dengan rata belakang pendidikan bertolak belakang dengan agamanya, nilai sosial, budaya, ekonomi gitu ya agamanya juga jadi sangat bertolak belakang jadi keyakinan salah misalnya gini waham paranoid gitu ya ia merasa sekali bahwa ia mau diracuni ia berpikir atau yakin banget bahwa tetangganya itu berkonspirasi untuk mencelakakan dirinya nah keyakinannya ini sulit sekali bukan sulit ya, bahkan tidak bisa dipatahkan meskipun anggota keluarga berusaha meyakinkan buat apa kita meracuni kamu buat apa juga orang mencelakakan kamu nah itu gak bisa dipatahkan karena dia sangat yakin sekali bahwa memang itu benar adanya karena kalau bisa dipatahkan namanya bukan waham karena kan ada kekacauan dalam isi pikirannya ya jadi dia yakin sekali makanya itu disebut dengan keyakinan yang salah nah kemudian yang ketiga ada gejala incohen dimana kekacauan pikiran gitu ya harus berpikirnya kacau, salah dia bicara ngelantur gitu ya kata-katanya sulit dimengerti perilakunya jadi aneh respon perilaku tidak tersuai, tidak tepat kemudian respon emosinya juga tidak tepat gaduh gelisah, kebingungan gitu nah biasanya gejala incohency ini itu lebih mudah terasa atau terlihat oleh anggota keluarga jadi kita sebagai keluarga dengan memiliki keluarga yang memang terlihat aneh gitu ya mulai menyendiri, bicara sendiri, respon emosi tidak sesuai seperti ketawa sendiri gitu ya nah perlu segera dibawa ke doktor karena peran keluarga itu sangat penting Mas Aden karena biasanya orang dengan sisofrenia atau dengan gangguan kejiwaan kan mereka tidak mengetahui menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan karena insightnya yang terganggu gitu jadi dia kan tidak bisa membedakan kenyataan dengan halusinasi maupun waham jadi dia sangat butuh didukung untuk dibawa berobat oh oke ya karena ini bisa diobati halusinasi ada cuman memang dominan tapi ada yang lain ya berarti tidak hanya halusinasi gitu ya Mbak Mary ya oke kita lanjut ke yang selanjutnya skisofrenia berarti sama dengan kepribadian ganda gimana nih Mbak? ya ini sering kali kesalahpahaman yang paling sering terjadi memang Mas Aden gitu ya bahwa mengenai skisofrenia itu adalah kepribadian ganda jadi skisofrenia itu adalah orang dengan skisofrenia itu memiliki gangguan dalam menilai realita dia tidak mampu sangat tidak bisa membedakan kenyataan dengan delusi maupun halusinasi apakah ini halusinasinya, apakah ini delusinasi, tidak bisa membedakan nah sedangkan DID, dissociative identity disorder atau yang kita kenal dengan kepribadian ganda itu ditandai dengan dua atau lebih kepribadian yang secara bergantian mengambil alih hidup orang tersebut mengambil alih kepribadian utama dari orang tersebut gitu jadi perubahan perilaku dari orang dengan dissociative identity disorder itu adalah karena peralihan kepribadian jadi contohnya gini, si A menjadi si B karena si B mengambil alih hidup si A mengambil alih posisi kepribadian si A gitu jadi A ini berubah menjadi B bukan karena waham bukan karena langsungasi tapi karena memang B ini si kepribadian lain si alter ini identitas B itu mengendalikan kepribadian utamanya sehingga langsung berubah, beralih A yang tadinya A menjadi B menjadi identitas B, perilaku B, kepribadian B, semuanya B nah sedangkan orang dengan si Soprenia tidak ada perubahan identitas tidak ada perubahan kepribadian A tetaplah A dengan wahamnya misalnya A dengan keyakinannya bahwa dia adalah titisan dari mana dia dengan merasa dengan kekuatan besarnya jadi identitasnya tetap si A adalah A tapi dia merasa bahwa dia punya kekuatan yang besar gitu jadi A dengan waham kebesarannya dia tidak berubah menjadi siapa-siapa jadi tidak ada perubahan kepribadian A tetap A dengan waham kebesaran jadi perilaku anehnya karena memang wahamnya sedangkan dengan kepribadian ganda dia berubah perilakunya karena memang kepribadiannya yang switching gitu yang beralih diambil kendali gitu jadi hal ini tidak ada kaitannya sama sekali Soprenia dengan kepribadian ganda itu sangat jauh sekali berbeda beda ya Mbak Meri berarti mitos ya oke kita lanjut penerian selanjutnya orang dengan Soprenia ini berbahaya bagi masyarakat wah serem nih gimana ini Mbak Meri ya mungkin karena kebanyakan kita nonton film tuh kayak gini ya betul-betul kebawa jadinya ya menayangkan menayangkan tindakan kejahatan kekerasan itu kebanyakan dari dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan kejiwaan tetapi faktanya tidaklah demikian gitu ya jadi memang kita bisa pahamin sekali bahwa perilakunya sulit diprediksikan karena kan kekacauan pikirannya harus berpikirnya jadi tidak bisa diprediksi dia marah tindakan agresifnya mengamuk memaki menendang karena dia gaduh gelisah dia sendiri kacau gitu oleh karena itulah memang diharapkan tadi sekali lagi peran keluarga sangat penting untuk segera membawa ke dokter spesialis kejiwaan maupun psikolog klinis gitu ya untuk dikensi lebih janggut jangan mendiagnosa sendiri ya gitu ya jadi memang perlu dibawa ke dokter spesialis kejiwaan karena tadi gangguan kejiwaan sama juga dengan gangguan fisik bisa terjadi sama siapa saja dan bisa diobati dan membawa keluarga kita ke dokter bukan sebuah kelemahan justru bukti dari bagaimana kita mencintai menyayangi keluarga kita dan mencintai diri kita sendiri juga dengan kita berobat kita mau diobatin kita minum obat itu adalah bagian dari cinta kasih kita kepada diri sendiri jadi tentu tidak berbahaya karena ini bisa diobatin sama seperti gangguan fisik nah ya jadi kalau ke dokter atau ke psikolog klinis gitu itu bukan berarti aib ya sesuatu yang buruk yang harus ditutup-tutupi ini sebagai self-care kita self-love-nya kita untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri oke Mbak Meri yang terakhir orang dengan skizofrenia ini tidak bisa melakukan apapun ini lagi-lagi mungkin ke bawah film ke bawah cerita gitu gimana nih Mbak Meri iya iya jadi sebenarnya membuat orang dengan skizofrenia tidak bisa bekerja adalah stigma negatif dari kita sendiri dari masyarakat dari lingkungan sosial gitu ya yang mengatakan orang dengan skizofrenia tidak bisa bekerja gitu orang dengan gangguan kejuangan tidak bisa bekerja karena apa? karena memang kita masyarakat mengacu pada gejalanya kan mengacu pada saat dia bergejala pada saat berhasilinasi berdelusi yang tentu tidak bisa kerja pada saat dia memiliki gejala negatif gejala negatif kan ada gejala positif negatif gejala negatif itu ada anhedonia dimana gejala anhedonia adalah dimana orang dengan skizofrenia itu merasa tidak minat melakukan sesuatu seperti males bengong bengong menyendiri kurang konsentrasi tidak mau ngapa-ngapain gitu ya jadi kelihatannya dia tidak bisa bekerja bukan karena itu masih bergejala sekali lagi kalau diobatin dengan tepat orang dengan skizofrenia itu bisa disembuhkan gitu jadi mereka bisa kembali bekerja nah justru dengan berkegiatan kembali proses pemulihannya menjadi lebih cepat dan lebih baik dan juga cepat tumbuhnya gitu dan biasanya gini ya di dalam praktek saya nih Mas Raden biasanya keluarga itu menceritakan bahwa mereka membebas tugaskan anggota keluarga dengan skizofrenia gak ngerjain apa-apa jadi mereka bilang gini karena kan masih minum obat berarti masih sakit jadi gak usah ngapa-ngapain deh jadi biar tidur aja gitu nah justru ini salah gitu ya minum obat bukan berarti lemah minum obat bukan berarti sakit justru karena memang kondisi membutuhkan obat dia butuh obat bukan karena lemah gitu ya itu bagian dari cinta kasih dia kepada diri sendiri kita mengasih keluarga kita makanya kita memberikan obat dan pengobatan yang tepat dan dengan mengajak dia mencuci memasak berkegiatan di rumah itu mempercepat pemulihan loh ajak serta dalam kegiatan lingkungan gitu ya kegiatan sosial kemudian memperkenalkan mulai dengan pekerjaan lain bahkan mungkin menargetkan keterampilan baru secara sengaja anggota keluarga itu memberikan sebuah keterampilan baru dilatih gitu ya dibiasakan sehingga membuat dia mempunyai keterampilan baru untuk bekal dia bekerja gitu ya jadi bisa diberikan bisa dilatih dan dukungan jangka panjang juga dibutuhkan gitu maksudnya ketika misalnya keluarga kita dengan si Sofrenia sudah menikah mereka sudah bekerja dukungan sosial dukungan keluarga itu tetap perlu diberikan juga dari kita keluarga jadi bisa bisa bekerja berfungsi optimal bisa bisa sekali karena bagaimanapun keluarga ini menjadi support system gitu ya Mbak Meriah untuk mendukung mereka dan mereka sebenarnya bisa juga kok sama kayak kita seperti biasa punya skill untuk bekerja dan berusaha seperti itu ya baik terima kasih Mbak Meriah MPSI Psikolog ini sudah menjawab pertanyaan kita semuanya ternyata ini ada yang mitos gitu ya untuk mengetahui supaya kalau nanti mungkin di sekitar kita ada orang-orang dengan schizophrenia kita bisa tepat dan sesuai menerima mereka seperti itu ya terima kasih Mbak Meriah saya saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit Royal Tarumah selamat pagi Mbak Meriah selamat pagi terima kasih Mbak Meriah terima kasih kembali baik Pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini yaitu tentang perluka vaksin rabia sebagian yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa mengumumsi kami di nomor 021-290-321-44 atau DM Instagram kami di adminjangsaatidai.tv kami akan segera kembali Baik Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini perlukah vaksin rabia nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-321-44 atau DM Instagram kami di adbincangsaatidai.tv untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hewan Erlina Susanti dari klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan ya kita akan segera menghubungi Dr. Lina untuk bisa terhubung dan kita akan membahas seputar rabia seperti itu ya kalau saya beberapa waktu belakang ini sempat melihat video pemirsa ada saya nggak ngerti ya itu mitos atau fakta atau beneran atau nggak kalau orang terkena rabies itu mereka bisa sifatnya itu kayak sesuai dengan hewan yang menggigitnya seperti itu ya jadi kalau dilihat aduh agak serem juga sih seperti itu ya karena ya pasti kita sebagai masyarakat kan sering gitu ya mendengar istilah rabies dan orang-orang yang mengalami rabies ini lumayan mengerikan bahkan ya tingkat mortalitasnya juga katanya lumayan tinggi seperti itu kalau kita berbicara tentang bagaimana orang yang terkena rabies dampaknya ini bisa sangat cepat sekali gitu ya menyebar itu virusnya ke dalam tubuh nah ini menjadi concern kita bersama perhatian kita bersama ketika mungkin orang ini mengalami rabies seperti itu ya ini harus ditangani dengan baik karena kalau tidak ini bisa menyebabkan komplikasi yang sangat berbahaya seperti itu ya pertanyaannya gini perlu nggak sih sebenarnya kita divaksin rabies gitu ya mungkin kalau selama ini dipikiran kita vaksin rabies itu ya untuk hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan di luar sana ya entah itu mungkin kucing atau anjing dan lain sebagainya menjadi pertanyaan juga gini kitanya sebagai manusianya sebenarnya perlu nggak sih divaksin rabies seperti itu ya nah ini menjadi sangat penting juga seperti itu ya oke kita akan mencoba menghubungi lagi dokter hewan Erlina Susanti dokter hewan dari klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan halo selamat pagi dok halo selamat pagi apa kabar dokter lina baik apa kabar juga semua Alhamdulillah baik terima kasih dokter lina dok hari ini kita akan membahas tentang rabies gitu ya mungkin selama ini kita ya tahu rabies cuman mungkin nggak mengerti istilah rabies ini sebenarnya yang seperti apa kita tahunya kalau digigit rabies ya mengerikan bahkan bisa jadi menimbulkan kematian seperti itu ya dok ya nah boleh dijelaskan dok sebenarnya rabies ini apa dan penyebabnya apa gitu ya rabies itu sendiri adalah penyakit virus oleh risavirus yang memang memang mematikan tapi bisa kita cegah gitu dengan cepat ya jadi kalau misalnya virus rabies itu dia tidak tahan oleh sinar matahari atau UV dia tidak tahan oleh air sabun jadi ketika kita ada terpapan oleh calon yang sekiranya perkirana darah biasnya kita bisa langsung cuci tangan dengan air mengalir cepat-cepat nih ya kemudian dengan sabun nah kita bisa langsung berharap supaya virus-virus tersebut tereliminasi dan kita pun juga jangan panik setelah itu kita langsung pergi ke puskesmas atau ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya dan jangan lupa kita awasi juga hewan yang menggigit kita kira-kira ada gak sih gejala klinis yang timbul air berliur matanya sayu menyipit nah hal-hal seperti itu yang oke kita tidak berpanik kita harus meyakinkan diri kita supaya kita bisa menangani itu semua oke dokter Lina sebenarnya kalau orang gitu ya terkena rabia sebenarnya dirasakan sama orang tersebut seperti apa sih dok? pada tahap awal apabila memang positif ya hewannya memang ada rabia manusia tersebut akan merasakan menggigil kedinginan padahal dia demam tahapan selanjutnya yang lebih terdampak adalah faktor syaraf dia mulai insomnia tidak bisa tidur atau dia mengalami sakit kepala yang lebih sakit kemudian ada juga rasa apa ya tercekik pada leher karena faktor syaraf suaranya menjadi seperti serak sakit kemudian ada juga gangguan di mata ya fotofobia ya takut akan cahaya atau bahkan yang lebih parahnya rahang mulai kaku susah untuk mengatuk jadi hati-hati apabila ada gejala seperti itu tidak perlu menunggu gejala seperti itu muncul langsung kita tangani dengan seperti itu tadi cuci tangan dengan sabun kemudian pergi ke puskesmas oke ya kemudian mungkin nanti tenaga medis di sana akan menanyakan lebih lanjut bagaimana apakah kita pernah vaksinasi kemudian nanti luka kita dalam atau hanya seberkas kecil saja gitu oke kalau lukanya dalam biasanya sih akan ada vaksinasi anti rabies bahkan ada juga digabung dengan serum anti rabies juga di hari yang sama oke oke nah sebenarnya kalau berbicara tentang gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter Lina kan ini lumayan seram gitu ya dan kita sebagai manusia biasa kan biasanya kita taunya oh rabies ini dengan gejala-gejala tersebut terjadi ketika mungkin ya orang digigit katakanlah seperti anjing yang paling umum kan anjing gitu yang ternyata juga katanya beberapa hewan yang lain juga bisa seperti itu ya dok ya nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang penularannya dok ini kan menjadi concern kita kan penularannya nih nah penularan dari hewan ke manusia ini biasanya melalui media apa apakah hanya gigitan saja atau di luar gigitan pun bisa dan apakah ketika orang ini mengalami rabies orang ini juga bisa menularkan ke orang yang lain atau gimana ini dok ya jadi hewan penular rabies ada beberapa contoh anjing kucing musang kera bahkan kelelawar ya jadi ini adalah hewan-hewan yang sering ada di masyarakat kita 98% data menyatakan bahwa manusia bisa tertular oleh gigitan anjing nah maka dari itu melalui gigitan anjing tersebut kontak air liur dengan darah yaitu dengan luka kita apabila ada kontak maka dari itu kita harus cepat-cepat bersihkan tangan kita kemudian penularan tersebut selain melalui kontak biasanya ini ya hanya kecil kemungkinannya ya melalui saliva nah biasanya sih kemungkinan besar hanya melalui kontak langsung kalau yang kontak tidak langsung tidak pernah dilaporkan bahwa itu bisa mengakibatkan menjadi rapies kontak langsung melalui gigitan air saliva ketemu darah kita luka kita nah manusia juga bisa menularkan ke manusia lainnya apabila manusia tersebut juga secara tidak sadar karena juga terjadi halusinasi ya nah ada ada terasa sakit kepala jadi itu dia bisa seperti tapi jarang 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 terjadi misalnya manusia menggigit manusia seperti itu nah itu bisa terjadi tapi kan jarang gitu kan yang biasa terjadi kan adalah hewan yang menularkan ke manusia oke 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 kita lanjut dok berarti kan ini sebelum akhirnya ya na'uzubillah misalnya gitu ya jangan sampai orang digigit sama anjing dan teman-temannya itu sehingga menjadi rabies kan berarti kita harus waspada juga dong maksudnya ini hewan-hewan di sekitar kita ini sebenarnya mereka mengalami rabies atau enggak nah yang menjadi perhatian kita bersama sebenarnya hewan yang mengalami rabies supaya kita bisa apa ya jaga jarak deh gitu ya dengan hewan-hewan tersebut seperti apa hewan-hewan yang mengalami rabies supaya kita bisa ya jaga aman deh gitu dok iya betul jadi hewan yang tertular rabies atau tanda-tanda rabies itu kurang lebih sama seperti manusia tapi manusia masih bisa bilang oh iya saya sakit kepala tapi kalau hewan kita harus melotot di mata kita kira-kira nih ya hewan ini ada enggak ya tanda-tanda seperti berliur kemudian matanya memicing menyipit foto bubia takut akan cahaya jadi dia akan memojok di dekat-dekat tanaman atau memojok di suatu ruangan karena dia tidak ingin ditemui tidak ingin terkena cahaya berlebih bahkan dia tidak mau dipanggil oleh sang pemiliknya kalau dia ada pemilik ya biasanya dipanggil hai molly hai siapa gitu ya dia mau datang tapi dia tidak mau datang nah itu adalah gejala-gejala yang timbul pada awal-awal kejadian tapi kalau dia sudah mulai ke tahap syaraf itu dia yang terjadi adalah dia menggonggong kesakitan seperti tercek-cek suaranya akan semakin mengecil kemudian ada hipersalivasi itu yang paling parah jadi jika ada tanda-tanda seperti itu jangan sekali-sekali kita mendekat ya cukup hanya dari jauh saja dan kemudian laporkan saja ke dinas setempat oke ya ini ya bagus sekali edukasinya gitu ya dok ya bagaimana kita tahu bahwa oh ternyata ini ya hewan-hewan yang mengalami rabiesnya yang seperti ini supaya kita bisa jaga jarak dan kalau bisa dilaporkan ke pihak terkait untuk sekedar di tangan gitu ya dok ya oke dok nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas gitu ya sebenarnya apa yang akan terjadi pada hewan yang dengan rabies lalu kemudian mereka ini menggigit gitu manusia yang ada di sekitarnya gitu apa yang dirasakan apakah biasa saja atau ada efeknya juga seperti itu nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya baik pemerintah bagiannya memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-29032 napat pot atau DM Instagram kami di adbincang saatidaya tv kami akan segera kembali kita masih bersama dengan dokter hewan Erlina Susanti dari klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan dok kita lanjut lagi ya dok ya tadi kan di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya nih sebenarnya kalau ada hewan yang mengalami rabies terus mereka menggigit manusia yang terjadi kemudian dengan hewan tersebut biasa saja atau gimana dok? kalau hewannya sehat ya biasa saja hewannya ya karena mereka terkadang hanya memberikan manusia tersebut sinyal bahwa saya tidak mau diganggu atau mengusir kita bisa saja dengan cara seperti itu tapi apabila memang hewan tersebut sakit biasanya hewan tersebut setelah menggigit dia akan merasa diam saja kemudian seperti linglung seperti tidak fokus nah gejala seperti itu yang kita harus wah hati-hati oke lalu kalau tadi kan kita sudah membahas hewannya seperti apa gitu gejalanya kalau mengalami rabies nah kalau orangnya sendiri dok apakah sama ketika mereka digigit dari hewan yang mengalami rabies ini gejalanya sama dengan hewan tersebut menghasilkan takut silau pendiam mungkin halusinasi juga atau gimana dan efeknya berapa lama setelah digigit ini dok? nah masa inkubasi pada manusia itu berkisar dua minggu sampai dua tahun itu menurut WHO iya bisa lama ya dok ya betul jadi memang harus hati-hati maka dari itu tapi rata-rata Kak Mia kalau di rata-rata itu tiga minggu sampai delapan minggu adalah masa inkubasi dari dia terpapar hingga menimbulkan gejala klinis pada manusia nah tapi kita jangan menunggu sampai masa inkubasi itu muncul ya kan nah kalau bisa sebelum muncul ya tahapan-tahapan seperti membersihkan diri dengan membasu dengan air mengalir dengan sabun cuci tangan itu ya itu harus gila dilakukan jadi kita tidak perlu menunggu kira-kira saya sakit tapi iya tidak iya saya tertular tidak ya selain itu kita juga harus mengamati hewan tersebut kalau bisa kita juga menangkap hewan tersebut untuk mengobservasi 10 hari nah kalau di hewan sekitar 7 sampai 10 hari dia sudah bisa diobservasi apakah dia memang ada gejala seperti itu ada gejala yang lebih atau tidak kalau hewan tersebut memang ada gejala rabies untuk penanganan pada di manusia itu vaksinasinya harus dilanjutkan sampai 4 tahap setahu saya di hari 0 di hari H ya dia tergigit kemudian di hari ke-7 hari ke-14 kemudian di hari ke-21 atau 28 apabila memang pada hari ke-10 hewan tersebut tidak menunjukkan gejala rabies maka vaksinasi secara bertahap pada manusia tersebut bisa diertikan nah apabila hewan yang menggigit kita memang dia sudah divaksinasi jadi dia hanya proses defense saja defensif saja terhadap kita nah bukunya kan ada tuh buku apa ya buku vaksinasi hewan nah itu bisa ditunjukkan bahwa hewan tersebut memang sudah divaksinasi jadi kemungkinan besarnya adalah aman apabila kita digigit tetap saja bakteri kalau bakteri kan tetap saja ada ya jadi tetap harus kita cuci tangan ya jangan sampai kita tidak cuci tangan oke dok kalau ngomongin tentang vaksin kan baru saja dokter nyebutin tentang vaksin kan kita biasanya baca tuh ada dok vaksin antirabies atau serum antirabies ini sebenarnya dimaksud dengan vaksin antirabies dan serum antirabies ini seperti apa dok iya ini biasanya digunakan kalau di hewan yang digunakan adalah vaksin antirabies ya jadi dia inaktif nah tapi kalau di manusia itu dia ada dua vaksin antirabies dan serum antirabies antirabies perbedaannya adalah yang satu adalah vaksin rabies virus tersebut yang di inaktifasi atau di nonaktifkan yang satu lagi serumnya atau antibody-nya yang disuntikkan nah apabila memang manusia yang terpapar tersebut hanya luka kecil atau goresan tidak 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 tercapit-capit begitu ya maksudnya transdermal dari kulit manusia itu masih utuh nah itu dia biasanya hanya vaksin antirabies saja nah tapi apabila kulit transdermal manusia tersebut sampai mencuat atau beberapa tempat heboh gitu ya gigitannya nah biasanya di hari H atau di hari 0 tersebut untuk serum anti rabies juga akan diberikan dan itu cuma satu kali dan kemudian akan diulang kembali vaksin anti rabiesnya yang VAC-nya itu yang berulang-ulang di hari ke 0 hari ke 7 ke 14 21 atau 28 oke dokter Lina sebelum kita lanjut dok ini ada DM Instagram aku bacakan ya dok ya ini dari Pak Didi nih dok 2 minggu lalu saya digigit anjing lalu setelah 2 minggu itu saya baru diberi vaksin rabies apakah tidak apa-apa selama 2 minggu ini sih saya gak merasa gejala infeksi rabies terima kasih dari Pak Didi nih gimana nih dokter Lina nah pertama kita harus melihat apakah anjing atau hewan yang menggigit kita ada tanda-tanda seperti yang tadi sudah dijelaskan takut akan kaya berliur apabila ternyata tidak ada gejala seperti itu kita boleh tanya-tanya juga nih si anjing kira-kira berpemilik atau tidak ya kalau berpemilik boleh tidak kita menanyakan vaksinasi rabies hewan tersebut ada atau tidak nah apabila vaksin rabies hewan tersebut valid dari itu kemungkinan hewan terpapar rabies minim sangat kecil atau bahkan kita katakan nol tapi apabila hewan tersebut tidak berpemilik kita harus ingat-ingat betul nih pada saat kita digigit kita nih sedang apa ya kita sedang mengganggu hewan tersebut ya kalau dia marah wajar tapi kalau kita sedang diam jalan kaki biasa saja tidak mengganggu tiba-tiba hewan tersebut menggigit kita nah berarti kan itu sudah unpredictable ya tidak bisa dijelaskan atau secara tiba-tiba hewan tersebut seperti itu nah bisa saja hewan liar tersebut tanda kutip suspek ya suspek rabies maka dari itu nah kalau sudah dua minggu dengan hewan yang suspek seperti itu oke mungkin kita sudah cuci tangan dan menggunakan sabun gitu ya tapi kita tidak terpikir untuk memberikan vaksinasi maka dari itu bawalah diri kita di dua minggu tersebut ya karena sudah terlanjur ya karena kita belum paham nih ceritanya langsung tetap langsung ke puskesmas nah nanti tenaga medis yang disana yang akan memperkirakan akan diberikan atau tidak kemungkinan besarnya akan tetap diberikan ya tapi kita juga harus mengingat-ingat hewan tersebut kira-kira ada gak ya ada gejala-gejala semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Didi ya Pak ya dan semoga sehat selalu nah dok ini mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan Pak Didi sebenarnya vaksin rabies ini untuk manusia diberikan sebagai tindakan preventif gitu ya atau sebenarnya diberikan setelah terjadi gigitan seperti kasusnya Pak Didi dok tentu saja sebagai preventif ya kita di Indonesia belum bebas rabies hanya daerah-daerah lokal saja yang dinyatakan bebas rabies daerah lokal itu contohnya lokal DKI Jakarta ya kalau yang tidak bebas rabies contoh lokal area adalah Bali nah jadi apabila kita mau berpergian apalagi kita keliling Indonesia nih ya kita tidak bisa memastikan kita tidak akan ketemu dengan hewan liar gitu yang namanya hewan liar tiba-tiba datang begitu saja maka dari itu wajib kita memvaksinasi diri kita untuk pencegahan sifatnya dan kemudian untuk hewan kita pun juga perlu dan kalau di manusia itu bisa diulang tiap tahunnya terutama untuk tenaga medis maupun para medis hewan ya jadi itu riskan sekali untuk terpapar oke ya berarti ini sebagai tindakan preventif gitu ya jangan nunggu dulu ya jangan sampai jangan sampai jangan sampai ya jangan sampai gak mau gitu ya oke dokter Lina nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips gitu ya untuk mencegah infeksi terjadi terjadinya infeksi rabies atau meminimalkan deh gitu ya terjadinya infeksi rabies ini sendiri nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya baik pemirsa bagi Anda memiliki pertanyaan sepertarang kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atbincangsati.tv kami akan segera kembali baik Anda masih bersama kami di Bincang Saati kita masih bersama dengan dokter hewan Erlina Susanti dari klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan dokter Lina tadi kita mau sempat bahas tips tapi ini ada penelpon kita sampai terlebih dahulu ya dok ya oke halo selamat pagi dengan siapa di mana oke sepertinya belum tersambung ada iya ada gangguan teknis sebenarnya ya oke kita lanjut ke tips ya dok ya yang pertama adalah untuk mencegah atau tips mencegah infeksi virus rabies pertama adalah ini kayaknya baru dimensin dokter Lina nih di segmen sebelumnya ya vaksinasi sebelum pergi ke tempat yang masih ditemukan kasus rabies kalau tadi kan dokter menyebut salah satu tempat yang masih ada kasus rabiesnya adalah di Bali seperti itu berarti penting bagi kita kalau mungkin staynya agak long stay gitu di sana berarti kita harus siap-siap vaksinasi dulu ya dok ya sebagai tindakan preventif gimana nih? iya sudah tahun 2 tahun yang lalu ya sedang diperangi untuk rabies untuk dibagi dan yang sudah bebas dari rabies adalah DKI tapi bagaimanapun juga kita harus vaksinasi apalagi kalau kita konsumsi bulan 2 bulan ke sana jadi kita punya pencegahan supaya kita bisa awas jadi kita yang memproteksi keluarga oke dok ini sudah tersambung lagi nih dengan penelpon kita kita sempat lagi ya dok ya maaf nih aku potong-potong dok oke halo selamat pagi oke sepertinya terputus lagi wah kayaknya kita kena prank ini ya dok ya oke kita lanjut lagi dok oke yang kedua adalah vaksinasi pada hewan peliharaan nah tadi kan kalau manusia dia setahun sekali ya dok ya kalau untuk hewan peliharaan dok kalau hewan peliharaan anjing kucing bisa dimulai dari umur 3 atau 4 bulan nah dia nanti diulang setahun sekali nah kalau dimusang itu 4,5 bulan bisa divaksin kalau pada kera ya dia umur 6 bulan baru bisa divaksin rabies nah jadi memang berbeda-beda tahapan tapi rata-rata di umur 4 bulan, 6 bulan bisa dan kemudian di rumah 1 bulan oke oke dok kita lanjut yang selanjutnya adalah jaga hewan peliharaan agar tidak berkontak dengan hewan yang terinfeksi rabies berarti kalau semisal kita memiliki hewan peliharaan di rumah kita harus hati-hati banget ya dok ya ketika mungkin kita lagi walking the dog gitu ya mungkin di taman sore-sore tiba-tiba ada anjing liar juga harus berhati-hati supaya tidak langsung kontak gitu dok itu bisa langsung itu menularnya tidak hanya dengan digigitan ya dok kalau antara hewan atau gimana tuh kalau bisa menular? menularannya melalui gigitan jadi kalau melalui udara itu tidak ya jadi melalui kontak langsung gigitan jadi ketika kita membawa jalan hewan kita kita harus menggunakan list list itu tali nah itu untuk memberikan suatu kenyamanan untuk si hewan supaya tidak langsung kontak dengan hewan lainnya ya biar gak berantem gitu ya atau untuk menjaga keamanan dari orang sekitar nah orang sekitar juga belum tentu berani dengan anjing gitu maka dari itu kita harus jaga-jaga nah PSBB nih penting mah jaga jarak jadi gak cuma manusianya aja tapi juga hewannya manusianya juga harus jaga-jaga supaya kalau misalnya ada hewan anjing atau kucing yang datang berarti dia siap untuk disapa siap untuk dibelai tapi kalau misalnya hewan tersebut sedang asik dengan sendirinya atau dengan kawanan lainnya janganlah kita iseng kita mau pegang begitu ya jadi kita harus juga mawas diri gak langsung kita pegang oke dok ini sebenarnya kalau hewan dok ketika mereka terjadi mengalami rabia segara-gara gigitan ini sebenarnya tindakan vaksinasi setelah atau pasca gigitan ini tetap ada manfaatnya ya dok ya karena kan kita taunya apalagi di masa pandemi kan kita tahu vaksin ini sebagai pencegahan bukan obat seperti itu berarti ini konteksnya vaksin ini sebagai pencegahan bukan sebagai obat yang tadi serumnya untuk atau gimana dok atau mungkin ada pengobatan yang lainnya nah kalau vaksinasi yang sebelum kontak itu sifatnya pencegahan berharapnya ketika kita vaksin sebelum ada serangan atau ada paparan fungsinya untuk meningkatkan imunitas nah imunitas tersebut yang akan terbentuk apabila ketika nanti ada paparan ya kita masih memiliki antibody-nya nih gitu tapi apabila kita memang tidak pernah sama sekali vaksin nah itu yang kita mawas apa ya was-was jadi kita harus vaksin pun juga harus berkali-kali yang dilakukan nah bedanya dengan SAR atau serum antibody tersebut apabila digitannya luar biasa banyak dan mendalam nah ketika luas dari paparan tersebut melebar maksudnya lebih banyak jumlah air air yang terdampak kemudian kelebar luka juga lebih lebar disitulah yang harus dilakukan adalah tambahan SAR oke yaitu serum serumnya untuk pengobatannya ya kalau lebih lebih ekstrim seperti itu ya baik terima kasih dokter hewan Erlina Susanti dokter hewan dari klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan ini edukasi yang sangat baik sekali seputar Rabias dan semoga dari kita semuanya ini bisa segera divaksin dan kalau bisa ya jangan tak jadi Rabias gitu ya dok ya terima kasih dokter Lina saya-saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di klinik bersama Pet Love Center Jakarta Selatan selamat pagi dokter Lina selamat pagi semua terima kasih baik Bimersa bagi Anda memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di dan tetap disiplin blog 6M saya Raden Madlias pamit sampai jumpa dan selamat beraktifitas selamat pagi semua 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 selamat pagi semua